Gue kalo boleh jujur, sebenernya sekarang gak kecewa sama sistem sekolah sekarang Mungkin Pak Menteri Pendidikan bisa dengerin feedbacknya Karena kenyataannya, lu kalo ada hidup di dunia nyata Mulai bekerja, mulai berinteraksi sama orang lain Wah, banyak banget tuh yang gak diajarin di sekolah Dan 5 hal yang gue bakal share, itu 100% itu kalian butuh di hidup kalian Yang gue liat gak diajarin di 99% sekolah Kalian pernah denger pepatah gak? Hidup adalah guru yang terbaik Life is the best teacher Dan 5 yang gue mau share ke kalian, itu kategorinya namanya life skills Apa tuh skill buat gue bertahan hidup? Wrong, life skills, kalo istilahnya resminya Kalian baca langsung ya A group of psychosocial combatants Udah, intinya kalian bisa baca nih di layar Bahasa Inggrisnya sama Bahasa Indonesia yang kalian bisa pause Intinya, life skills itu hal-hal wajib yang kalian harus bisa Untuk hidup, membuat keputusan, berkarir, bersosialisasi, dan menjadi bagian dari masyarakat And yes, itu gak banyak diajarin di sekolah Dan saran gue, mulai belajarin 5 ini sekarang juga Apalagi kalian lagi sekolah Atau kalo kalian punya adik, atau anak, atau cuci yang sekarang lagi sekolah Dan gue bakal sepil loh, kenapa sekolah itu sengaja untuk gak mengajarin skill-skill ini Satu adalah pemberantasan mitos dulu nih Life skills pertama ya, yang gue paning benci banget Ini bener-bener bikin darah gue tuh panas banget Kenapa gak ada jalan di sekolah Yaitu bagaimana cara menekan tombol subscribe Oke gue bercanda ya, gue udah lama gak ngelakuin deh gitu soalnya Lanjut ke video Ini yang gue gak suka dari sistem sekarang Life skills nomor 1 adalah membuat kesalahan Kita tuh dari dulu diajarin ya Jangan membuat kesalahan Kalo misalnya kita ujian, ada pilihan ganda, terus kita salah Kita dicoret, nilai kita berkurang Pokoknya kita tuh di brainwash, kita di doktrin Bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang harus kita jauhin Realitanya menurut gue di dunia nyata itu tuh sangat amat misguided Lo mulai tanya deh ke orang-orang yang udah tua, yang udah sukses No matter what, kalian gak bakal bisa menghindari yang namanya kesalahan Skill paling penting yang harus kalian punya adalah untuk bangkit kembali dari melakukan kesalahan Bagaimana cara kita mengambil resiko, salah itu gak apa-apa Tapi gimana cara kita bangkit setelah itu salah Jadi step 1 kita patahin dulu dong Kalo misalnya kalian dimaki Sampai jumpa di video selanjutnya